Sementara itu saudara, kisah heroik datang dari para petugas Damkar. Bukan hanya memadamkan api saat kebakaran, para petugas juga tak jarang dihubungi untuk menyelamatkan hewan hingga membantu membersihkan sarang tawon. Warga kerap mengandalkan petugas pemadam kebakaran untuk mengatasi beragam kesulitan. Cepat dan sigam! Inilah yang membuat para petugas pemadam kebakaran selalu diandalkan banyak warga untuk mengatasi beragam masalah. Bukan hanya menerjang api dan asap, petugas juga kerap dihubungi warga untuk menyelamatkan hewan peliharaan, menangkap hewan liar, hingga membantu melepaskan cincin yang tersangkut. Dalam program Sapa Indonesia Siang, kami kerap memotret kesigapan para petugas pemadam kebakaran selama 24 jam dalam membantu warga di sejumlah daerah. Seperti petugas Damkar Kota Bandung, Jawa Barat yang langsung bersiap setelah mendapatkan laporan warga soal adanya kebakaran di permukiman padang. Selama perjalanan, petugas berkejaran dengan waktu. Karena jika terlambat, api akan terus membesar. Namun, di sisi lain, petugas juga harus memperhatikan keselamatan pengendara lain. Sesampainya di lokasi, tanpa basa-basi, selang langsung ditarik, dan para petugas berupaya mencapai lokasi paling dekat dengan titik api. Dengan mempertaruhkan keselamatan, mereka tahu betul ada nyawa dan harta orang lain yang juga dipertaruhkan. Kesegapan serupa ditunjukkan oleh para petugas pemadam kebakaran di Surabaya, Jawa Timur. Mendapat laporan melalui call center soal adanya sarang tawon yang dikhawatirkan membahayakan warga. Petugas langsung bergegas menyiapkan baju pelindung dan peralatan pendukung lainnya. Setelah semua lengkap, petugas berangkat dan sampai di lokasi dengan cepat. Petugas langsung mengeluarkan kantong untuk membungkus sarang tawon berukuran besar. Meski berisiko tinggi, semua dilakukan dengan penuh dedikasi. Kerjaan ini adalah kerjaan mulia ya, kerjaan yang membantu banyak orang. Mereka kesusahan, mereka butuh bantuan, kita datang. Dukanya adalah bahwa pada saat kita melakukan tugas, kita tidak kadang disipu ada perubahan. Sampai ada petugas kita juga yang suka, itu juga suka. Petugas sempat terkendala dengan posisi sarang tawon yang cukup tinggi. Selain itu, salah satu petugas juga sempat tersengat. Tanpa membeda-bedakan laporan, petugas tetap gerak cepat dalam respon aduan warga yang membutuhkan bantuan. Termasuk laporan soal adanya seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas bersiap, berkumpul, dan berdoa sebelum berangkat agar pekerjaan mereka berjalan lancar. Sesampainya di lokasi, petugas memasang pernahan dan tali penyaman agar bisa memasuki sumur sedalam 10 meter tempat kucing terjebak. Petugas juga dibekali alat bantu pernafasan atau self-contained breathing apparatus antara sumur mengeluarkan gas beracun. Untuk teknik yang kami gunakan itu biasanya kita, istilahnya penyelamatan beda ketinggian. Itu menggunakan alat apa saja Pak? Kalau untuk alat itu biasanya kita gunakan alat vertical rescue. Ada tabung oksigen juga tadi seperti apa Pak? Untuk penanganan tersebut kami wajib menggunakan SCBA karena berdasarkan informasi sumur itu sumur beracun. Berarti agak dalam juga Pak ya? Lumayan. Hingga akhirnya setelah setengah jam petugas berhasil menyelamatkan kucing dalam kondisi hidup. Kesihapan dan kekompakan yang ditunjukkan oleh para petugas pemadang kebakaran dalam membantu warga merupakan bentuk tanggung jawab profesi. Segala risiko merintangi, namun keselamatan warga menjadi prioritas utama dengan tentu tanpa menyampingkan keselamatan diri demi keluarga di rumah yang selalu menanti. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV